Pemirsa pasar tekstil terbesar se-Asia, pasar tanah abang, kian lama, kian sepi pembeli. Apa sebabnya? Apakah pedagang tanah abang kalah bersaing dengan pedagang online? Reporter kami Anissa Saptiarini dan Juru Kamera Aristiawan merekam kondisi Blok F pasar tanah abang yang semakin hari semakin ditinggal pembeli. Kalau saat ini untuk pedagang ya, para pedagang ya mainnya online. Kalau lokal yang datang ke toko kayaknya jarang, sepi. Hari-hari biasa sekarang ini 500 ribu aja gak dapat sekarang. 500 ribu dari 5 juta yang dulu lebaran, 5 sampai 10 juta omset kan, kalau setiap hari kalau ada rame. Sekarang 500 sehari aja hebat kalau ada yang bisa. Kalau sepi mungkin sudah kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan belakangan ini. Kalau menurut saya mungkin karena faktor dari adanya perdebatan antara e-commerce dan offline tadi. Dari saya sendiri membayar sewa kios, Alhamdulillah ya kita tetap bersyukur dan berusaha bagaimana bisa mempertahan eksintensi yang kita sudah pasarkan saat ini. Buat kedepannya sih saya juga belum tahu bagaimana perkembangan kedepannya. Sebelumnya kami bisa omset 20 juta, 30 juta per hari. 200 ribu Alhamdulillah. Di tahun 80-90, Pasar Tanah Abang itu ngetop dengan namanya kurusi Asia Tenggara, paling besar Asia Tenggara. Kenapa nggak jatkit lagi gitu. Kalau di sini kan offline ya, kita coba buka online. Ada di Sofi, ada di Tokopedia, sama di Google Business. Itu juga kita buka supaya pengunjung yang online itu bisa tahu kalau kita juga dagang di sini gitu. Ya ada, Pro. Ya maksudnya online-online itu maksudnya dikurangin gitu. Jadi biar pada dateng-dateng lagi gitu. . 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 Terima kasih.